Intro Penyebaran virus corona terus diantisipasi dari berbagai sektor Salah satunya melalui sektor pangan impor, khususnya buah-buahan Indonesia hingga kini masih mengimpor beberapa jenis buah Di antaranya, berasal dari Tiongkok Meski dibayang-bayangi penyebaran virus corona lewat buah impor Hal ini tidak membuat beberapa pedagang buah khawatir Seperti sejumlah pedagang buah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur Para pedagang ini mengaku akan tetap menjajahkan buah impor dari Tiongkok Seperti apel, jeruk, dan pia Bahkan, pedagang mengaku tidak ada kelangkaan pasokan Apalagi kenaikan harga jual buah impor asal Tiongkok Yang penting kita jaga kebersihan aja Kalau mau makannya cuci dulu Tangannya jangan lupa, kita harus bersih Jualan sih ya udah ditala aja Percekih ya ada yang ngatur Orang ini jangan takut penyakit Kita jaga kebersihan aja Sementara itu, sebagian konsumen mengaku bahwa Khawatir virus corona bisa menyebar melalui buah-buahan asal Tiongkok Karena alasan ini Berapa memilih mengkonsumsi buah lokal sebagai penggantinya? Untuk aku sendiri sih pasti ada ketakutan ya Karena kan virusnya itu datanya dari luar negeri kan bisa lewat apa aja tuh Apalagi buah-buahan juga kan banyak yang dari luar negeri bisa aja kan melalui buah-buahan gitu Paling kalau misalnya beli buah, buah yang dari domestik aja Meski berapa pihak khawatir penyebaran virus corona melalui buah impor Hal ini tidak semerta-merta membuat warga berhenti mengkonsumsi buah-buahan Tim Liputan CNN Indonesia